Oke, nah sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nama saya Jonathan, jadi dengan rekan saya Raffi Soeharto, kami berdua adalah tim Salesforce yang ada di Metodata, jadi kita mau mengenalkan solusi mengelola penjualan perusahaan dengan CRM, Salesforce, Sales Cloud. Nah, mungkin Bapak-Ibu ini juga sudah pernah mendengar atau sudah menggunakan gitu ya, Salesforce. Jadi, kalau misalnya ingat atau mungkin pernah lihat juga, Salesforce itu punya banyak modul gitu ya, karena Salesforce kan CRM. Jadi, semua fungsi yang mengenai Customer Relationship Management, Salesforce ada gitu ya, antara semuanya dari tiga modul utama yaitu Salesforce dan Marketing, dan juga kalau Bapak-Ibu lihat di sini ada banyak modul detail lain-lainnya. Tapi, untuk hari ini kita akan lebih fokus di bagian sisi Jan 12 yaitu di Salesforce, dan utamanya adalah bagaimana sih cara kita mengelola proses end-to-end Customer Lifecycle di Salesforce gitu ya, dari pertama sales itu jalan, canvassing, sampai akhirnya dari tim Bapak-Ibu, dari manajemen, manajer itu mau melihat bagaimana efektivitas dari pekerjaan si sales tersebut. Nah, berikutnya. Nah, jadi untuk Bapak-Ibu hari ini gitu ya, jadi karena hari ini kan kita lebih ke virtual hands-on gitu ya, jadi Bapak-Ibu di sini bukan webinar yang hanya mendengarkan kami bicara dan tidak bisa melihat gitu ya. Kali ini sebenarnya Salesforce itu ada trial-out-nya, jadi di halaman ini Bapak-Ibu bisa melihat ada link yang tertera, jadi Bapak-Ibu bisa mengakses link ini, oh iya, dan juga rekan saya sudah masukkan itu di kolom chat gitu ya, jadi Bapak-Ibu kalau mau mencoba langsung gitu ya, itu bisa langsung, dan ini masa berlaku ya untuk trial-nya 30 hari, jadi untuk Bapak-Ibu yang mau mencoba, misalnya ada tim sales-nya yang ingin mencoba menggunakan Salesforce secara standar gitu ya, itu kami persilahkan, jadi untuk trial ini cukup perlu masukkan nama, jadi nama-nama Bapak-Ibu sekalian gitu ya, yang akan mencoba, terus email, dan kalau misalnya email itu Bapak-Ibu kami lanjutkan menggunakan email pribadi gitu ya, karena kalau misalnya pakai email kantor yang punya restrictions atau mungkin security, takutnya nanti nggak bisa gitu, karena kalau misalnya dari Outlook ya, ada safe links gitu, mereka akan ke blog pada kutip gitu ya, jadi kalau misalnya bisa, sebaiknya menggunakan email pribadi, dan ya mungkin lainnya, kayak job title, company, dan lain-lainnya, nanti akan langsung ke redirect, nanti Bapak-Ibu akan langsung ke redirect ke halaman Salesforce untuk trial-nya, dan juga nanti di email Bapak-Ibu akan mendapatkan konfirmasi, terifikasi untuk akses lagi, jadi nanti ada email masuk untuk bikin password gitu. Nah, untuk berikutnya saya bersinilahkan pada Raffi untuk lanjutkan. Halo, selamat pagi Bapak-Ibu. Jadi, mungkin saya nunggu dulu beberapa menit untuk selesai registrasi ya. Kalau Bapak-Ibu ada yang bermasalah dengan registrasi, bisa juga coba di registrasinya di Microsoft Edge. Mungkin Chrome itu agak agak, kemarin saya coba registrasi juga ada masalah, jadi coba browser lain aja Bapak-Ibu kalau misalnya ada yang tidak bisa. Kita nunggu berapa menit ya, kalau dua menit ya? Boleh? Yap, kurang lebih dua menit supaya yang mau mencoba, dan mungkin lama ya prosesnya gitu ya, kemungkinan itu bisa pakai. Oke, sambil nunggu Bapak-Ibu, saya pertunjukkan aja dulu homepage-nya Sales Cloud itu bagaimana ya. Oke, jadi ini overlay-nya. Oke, saya nunggu dulu sebentar. Oke, dua menit sudah. Kita mulai masuk ke hands-on-nya ya. Oke, jadi ini adalah tampilan utama di saat kita login ke Sales Cloud. Oke, jadi ini tuh apa yang si salesperson lihat di saat mereka pertama login. Jadi, ini tuh ada chart-nya, quarterly performance. Nah, ada goal-nya, segala macam. Di sini juga ada opportunity yang sedang berjalan, yang dia harus dilakukan gitu ya. Harus dia kerjakan. Nah, di sini juga ada today's task dan today's events. Dan account-accountnya dia. Account ini adalah, nanti akan kita pelajari lebih dalam. Nah, perlu juga di-note, semua yang dilihat di sini, window-window kecil ini tuh bisa dimodifikasi. Tapi tentunya dimodifikasi di environment Salesforce yang aslinya ya, Sales Cloud aslinya. Karena ini kan, ini trial version-nya Sales Cloud. Jadi, data-data yang di dalam sini tuh bisa kita modifikasi. Cuman, fitur-fiturnya sudah fix ya. Jadi, konfigurasi-konfigurasi di sini tidak bisa dilakukan. Oke, jadi untuk home itu seperti itu aja. Kita akan masuk bagaimana cara potential customer itu tuh kita data, kita masukkan datanya ke dalam Salesforce. Jadi, untuk Bapak-Ibu yang sudah masuk ke tampilan seperti ini, kita bisa aja langsung klik tab leaves. Di sini. Oke, jadi di sini kan kita lihat list view. Itu adalah kosong ya, karena recently viewed. Tapi kita bisa klik, kita bisa klik drop-down ini dan kita select open leads. Ya, jadi ini adalah view yang di-display seperti kanban ya. Jadi, kita bisa melihat sum-nya, yang apa, mereka lagi di mana aja stage-nya. Untuk stage itu kita akan mendalami di tahap berikutnya. Tapi ini seperti ini seharusnya. Oke, jadi ini adalah data-data sample. Kita mau bikin potential customer yang benar-benar baru ya, dari nol. Jadi, kita mulai aja. Kita bikin dari sini. Kita klik new. Oke, setelah kita klik new, akan ada window pop-up kecil begini. Kita bisa masukkan aja langsung data. Data ini lead statusnya kita nggak harus ubah. Nah, salutation kita bisa pilih apa aja ya, sesuai dia. Nah, kita bisa langsung masukin nama kita sendiri aja. Oke. Jadi, disini kan kita bisa lihat nih datanya banyak. Tapi, yang required itu cuma satu, dua, last name. Cuma tiga ya. Jadi, kita mau salesperson kita tuh untuk masukin data cepat dan efisien ya. Jadi, misalnya kita masukin cuma tiga ini. Cuma lead statusnya baru, last namenya juga, cuman ada last name. Dan nama perusahaan. Kalau untuk nama perusahaan, kita masukin aja nama perusahaan masing-masing. Oke. Nah, jadi data-data kosong ini tuh gimana? Nah, nanti data-data kosong ini tuh kita bisa masukkan seiring potensial customer ini tuh kita get to know ya. Oke. Jadi, ini kita sudah masuk. Potensial customer itu sudah jadi ya. Sudah ada reportnya lah bisa dibilang. Jadi, ini adalah highlights mereka. Mereka kerja di mana? Ini kan kita belum masukin ya. Jadi, title belum ada, phone juga masih kosong ya nih. Nah, ini stage kita di new. Oke. Jadi, ini mulai dari sini. Ada yang di salesperson sebut guidance for success. Jadi, guidance ini tuh adalah di mana menurut salesperson itu adalah best practices mereka. Di tahap ini, kita harus salesperson itu harus tahu. Jadi, potential customer ini tuh website perusahaannya apa. Dan perusahaannya industri apa. Dan berapa banyak sih employee-nya. Jadi, untuk demo purposes-nya aja kita masukin beberapa aja ya. Oke. Jadi, kita masukin industri-nya kalau perusahaan kita itu adalah di technology ya. Ini technology. Websitenya kita skip aja. Number of employees-nya juga. Oke. Oke. Kita save. Nah, ini kan kita sudah save nih. Jadi, di dalam sini di details juga sudah berubah gitu. Oke. Nah, karena tentunya kan potential customer, salesperson kita tuh harus dokumentasiin ya. Kita ngomongin apa aja sama mereka gitu. Nah, jadi untuk bikin data tuh di satu tempat, salesperson tuh juga bisa nge-keep track untuk aktiviti-aktiviti apa yang dilakuin dengan potential customer ini. Jadi, misalnya si salesperson ini sehabis masuknya, sehabis dia tau industrinya apa segala macem. Bisa juga masukin, oh abis telponan nih justru taunya dari situ gitu. Jadi, misalnya. First. Kita langsung masukin aja. Oke. Kita save. Jadi, ini subjeknya tuh juga bisa call dan lain-lainnya ya. Oke. Kita save. Oke. Jadi, fungsinya aktiviti kita di-track ini apa? Jadi, misalnya untuk salesperson ini kan salesperson tuh juga berubah-berubah ya. Misalnya, tahun depan dia resign dan dia digantikan oleh orang lain. Nah, jadi untuk salesperson tersebut memakai account salesforce yang sama. Jadi, dia bisa langsung lihat, oh orang ini tuh udah ngapain aja sih sama kita. Dia tinggal belajar aja dari sini gitu. Jadi, misalnya, oh pernah ngirimin email ke dia gitu. Kita bisa juga langsung ngirimin email dari salesforce disini. Jadi, langsung pake address kita juga bisa. Sorry. Oke. Terus, subjeknya test satu. Terus, saya juga test aja. Oke. Nah, ini langsung kekirim ke Gmail kita. Nah, itu nanti juga kita bisa lihat gitu ya. Oke. Oke. Lanjutnya, kan setelah ngobrol-ngobrol banyak gitu ya salesperson kita. Tentunya kayak misalnya dia, kita udah get to know lebih banyak gitu. Nah, jadi disini ada, kita masukkan, kita majukan aja stage-nya ke stage working gitu. Oke, kita majukan. Nah, disini guidance for success menurut salesforce itu juga ada lagi gitu. Setiap stage itu, guide-nya beda-beda. Nah, perlu di-note juga kalau guide-guide ini tuh yang menurut salesforce ya. Dan juga kita nggak ubah juga karena ya for the sake of uniformity. Jadi, apa yang Bapak-Ibu lihat dan saya lihat itu juga sama. Oke. Tapi, kalau misalnya nanti Bapak-Ibu tertarik untuk salesforce yang asli, guidance ini tuh bisa disesuaikan dengan perusahaan, dengan walkthrough, atau ya guide-guide yang menurut perusahaan Bapak-Ibu tuh best practices ya. Jadi, misalnya, kalau disini cuma perlu email doang, atau mau perlu yang data lain juga bisa gitu. Jadi, sales baru itu tuh ini dipakai untuk nge-guide sales baru untuk ya what to do aja di stage itu. Oke, jadi disini setelah kita ngobrol-ngobrol gitu, dan salesperson-nya kan jadi tau ya si Mr. Raffi Soeharto ini tuh titlenya apa. Jadi, langsung bisa di-edit aja disini. Titlenya misalnya, oh ini dia CFO atau apa gitu. Jadi, bisa di-edit aja. Ini gini, terus email-nya dia juga langsung masukin aja. Ya, nomor teleponnya, dan di-save. Ya, seperti yang tadi, ini kan sudah kita edit disini. Disini di details, yang lebih mendetailnya juga langsung masuk juga. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita mulai introduce produk-produk kita ya. Jadi, setelah kita mulai introduce produk-produk kita, kita masukin ke nurturing gitu. Jadi, di tahap ini itu dimana lead ini tuh misalnya dia tertarik gitu. Tertarik untuk membeli produk-produk kita. Tapi, misalnya, oh belum mau beli sekarang gitu. Jadi, gak apa-apa kita masukin nurturing aja gitu. Jadi, mereka tuh belum mau beli apa-apa, tapi tertarik in the near future atau kapan gitu. Jadi, kita juga bisa beri rating gitu. Misalnya, oh tertarik mungkin quarter depan kita kontak lagi atau quarter beberapa atau beberapa gitu ya. Jadi, kita bisa, kita mark lah ya. Jadi, misalnya, oh dalam jangka dekat dia mau beli sesuatu dari kita gitu. Misalnya, kita mark itu hot. Atau, dia juga kayak gak terlalu tertarik. Bisa juga di mark cold gitu. Untuk purpose ini, kita mark hot aja. Oke. Nah, misalnya, dalam beberapa bulan lagi, mereka mau beli lagi, mau beli sesuatu dari kita. Oh, jadi kan berarti ini, karena lead itu tuh isinya potential customer semua ya, Bapak Ibu. Jadi, setelah mereka interested buat beli, kita convert mereka jadi customer gitu. Oke. Jadi, setelah kita nge-convert potential customer ini menjadi customer beneran, data itu akan dipecah menjadi tiga. Satu, itu account. Dua, itu contact. Tiga, itu opportunity. Oke. Jadi, account ini kita bisa baca. Account ini tuh metadata. Oh, jadi metadata account ini tuh nama perusahaannya. Jadi, data itu dipecah dari, jadi nama perusahaan, nama orang tersebut, dan opportunity-nya. Mereka mau beli apa gitu nanti. Oke. Jadi, kita langsung save aja. Langsung kita convert. Oke. Jadi, ini adalah tampilannya ya. Pop-up-nya. Kalau datanya tuh sudah di-convert. Jadi, ya tadi seperti saya bilang, ada tiga. Account, contact, opportunity. Oke. Oke, kita tutup aja. Nah, sampai leads itu potential customer berubah menjadi customer kita beneran, itu tuh sampai sini aja. Ya, jadi, ya itu seperti senior saya bilang. Kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan, kita bisa mulai langsung tanya aja. Nah, jadi tadi itu adalah tahap di mana potential customer menjadi customer kita. Sebelum kita masuk ke customer membeli barang kita, ya kita buka untuk Q&A dulu ya. Bapak-Ibu, kalau ada yang ketinggalan atau mungkin ada yang mau ditanyakan tentang leads ini, boleh silahkan. Oke. Oke, kalau nggak ada mungkin lanjut dulu ya, Rafi. Ya, oke, Kak. Oke, jadi tadi kan kita sudah nge-convert potential customer kita menjadi customer beneran ya. Jadi, mereka sudah tertarik buat beli barang kita. Nah, tapi karena ini trial version ya, jadi belum ada datanya, belum ada mereka isi apa-apa, kita harus bikin produk kita sendiri gitu. Oke, jadi cara kita bikin produk sendiri, itu tuh kita klik di tombol kiri ini, namanya apps button ya. Nah, ini tuh untuk kita nyari apa aja sih yang di dalam sales cloud ini. Nah, oke, jadi misalnya kita mau cari produk ya. Nah, oke, sekarang kita, itu kita langsung nemu item se-product. Kita buka aja langsung. Oke, jadi sekarang kan ini tanpa, kita produk mulai dari nol ya, kita nggak ada produk apa-apa. Oke, kita langsung bikin aja ya, kita bikin sample product satu. Oke, produk kodenya standar aja. Kita langsung activate juga. Oke, kita save. Oke, jadi ini adalah tampilan sample product satu gitu ya. Data-datanya dan segala macem. Nah, sekarang sample product satu ini kalau mau dijual, dia tuh harus masuk price book. Nah, jadi kita add standard price barang ini. Oke, jadi ya kita langsung, kita mulai kecil aja. Kita, oh ya, currency untuk trial ini, itu di dalam USD ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu, ya tentunya kita perlunya kan IDR ya, most of the time. Jadi itu juga bisa kita ganti ke IDR. Tapi itu dalam sales cloud yang benerannya. Oke, sekarang kita masukin list price 100 dolar. Oke, nah karena dia udah masuk price book, jadi produk ini tuh bisa kita mulai jual gitu. Oke, sekarang kita masuk ke opportunity aja. Step opportunity ini adalah, ini adalah view opportunity kita yang sedang berjalan gitu. Jadi, klien-klien kita tuh mau beli apa aja dari kita sih. Tuh, ini adalah, ini ada sampel data, beberapa sampel data dari, yang sudah disediakan sales force. Jadi, kita bisa lihat seharusnya ya, kolom data produk sudah ada tadi kan, kita bisa masukin kayak 1200 unit, 130 unit. Jadi langsung tertulis gitu. Tapi karena tadi belum ada produk, jadi, ya ini, nama perusahaan kita strip kosong. Oke, nah tadi, tadi kan saya juga tunjukin di leads, itu tuh ada display-nya, display kanban. Nah, ini juga ada di opportunity, kita bisa buka aja. Oke, jadi display kanban itu untuk ngeliat di opportunity yang kita berjalan tuh lagi di mana aja sih. Oke, jadi misalnya kalau kita udah menang berapa, gini ya. Kita udah, ini stages-nya, sama seperti leads tadi, cuman ya beda. Untuk disesuaikan seperti, untuk opportunity ya. Oke, jadi di qualifications kita ada 45 ribu, ada 2 opportunity yang sedang berjalan. Di needs analysis tuh ada 110 ribu, ada 1. Dan di closed one tuh ada 2 yang kita sudah menangin. Oke, kita balik ke table aja. Nah, kita akses sekarang nama perusahaan yang kita sedang lagi bikin ini ya. Oke, jadi ini kan kita mulai dari nol ya, tanpa ada produk, tanpa ada apa-apa gitu. Nah, tentunya salesperson-nya tuh juga harus, ini ada guide lagi dari salesforce, kita ikutin aja ya. Nah, jadi di qualification ini, si salesperson ini tuh harus get to know si client ini kan ya. Jadi, oh budgetnya ada berapa sih, terus description-nya tuh mereka mau apa gitu kan ya. Jadi ini ada, apa namanya, guide-nya gitu. Nah, ya tapi ngikutin leads tadi ya, jadi ini tuh bisa di configure untuk sesuai perusahaan bapak ibu. Jadi misalnya kalau guide ini gak perlu, tau ini juga gak apa-apa gitu ya. Tau bahkan stage-nya ini kan kita lihat banyak ya. Ada 5. Cuma, ya misalnya perusahaan bapak ibu perlu lebih banyak stage-nya bisa, bisa juga di configure. Atau perlu lebih dikit juga bisa gitu. Jadi gak harus ngikutin apa yang sudah disediain salesforce ya. Semua yang bapak ibu lihat di sini itu, itu configurable. Jadi, misalnya ada yang gak perlu, ada yang perlu, jadi bisa ditambahin atau dikurangin gitu. Oke, jadi kita mulai aja. Ini kita bisa hover di sini, account namenya metrodata kan ya, yang tadi kita sudah bikin. Nah, ini opportunity-nya, highlights-nya, amount-nya belum ada ya, karena salesperson kita kan harus get to know dia gitu. Oke, jadi anggap aja di activity ini kita bikin call lagi sama mereka. Bikin call-nya tuh nanyain soal, bincang-bincang soal budget, atau dan approval gitu ya. Nah, setelah call itu, kita bisa bikin, kita bisa bikin note gini, apa, kita bisa nge-track activity kita sendiri. Tadi habis call, nah terus ternyata budget dan approval mereka sudah oke gitu. Oke, kita simpen aja. Oke, masuk. Nah, misalnya, oke, jadi kan mereka sudah oke budgetnya. Jadi, kita checklist aja. Ini klik tombol pencil ini. Di situ kita klik checklist. Kita klik save. Oke, jadi qualifications kan mereka sudah qualified ya untuk, untuk jadi opportunity kita yang kita bisa kejar gitu. Jadi, kita masukin mark stage as complete. Nah, kita masuk ke stage berikutnya. Oke, di needs analysis ini ada guide lagi. Jadi, sekarang yang perlu kita tahu itu tuh amount-nya gitu. Jadi, mereka tuh mau beli apa gitu. Oke, kita balik ke activity lagi. Nah, misalnya, kita mau meeting sama mereka. Kita mau tahu mereka mau beli apa itu meeting gitu ya. Jadi, kita meeting aja. Kita bisa klik activity tadi. Nah, terus di new event. Di situ subjeknya meeting. Oke, description-nya. Jadi, ini kita bisa bikin di sini. Meeting-nya tuh antara sudah berlalu atau yang belum ya. Jadi, untuk sekarang kita today aja. Dari jam 9 sampai jam 10. Oke, kita tulis new event-nya itu. Meeting. Oke, jadi ini kita tulisnya meeting tentang opportunity amount ya. Oke, jadi ini bisa misalnya location. Kita bisa tandain juga. Teams aja gitu. Oke, nah tadi kita meeting sama siapa? Oh, meeting-nya sama si ini. Si Raffi Soeharto ini. Oke, jadi related to-nya juga sudah langsung nyambung ya. Metrodata ini. Nah, di dalam Metrodata tadi kan ada Raffi Soeharto. Jadi, kita bisa langsung pilih. Oke. Oke, jadi ini meeting-nya udah nih. Kita sudah selesai meeting. Selesai meeting, salesperson-nya udah tahu. Jadi, mereka mau beli produk apa aja. Nah, karena tadi kita udah setup product ya. Jadi, kita tinggal langsung. Di sini ada related list yang quick links. Jadi, kita bisa tinggal hover aja. Nah, hover dia langsung muncul. Produknya mau kita masukin apa gitu. Oke, jadi kita langsung tambahin aja. Mereka mau. Kita langsung klik add product. Ini kita bisa lihat sample product kita. SP1. List price-nya 100 dolar. Kita tambahin aja ya. Oke, klik next. Oke, jadi ternyata mereka mau beli 100 unit sample product 1. Oke, jadi gitu. Nah, terus date-nya. Mereka mau belinya di kapan gitu. Mereka mau beli next week aja gitu. Oke, next. Oke. Nah, ini kan kita langsung lihat ya. Di sini langsung ada overall view-nya langsung. Mereka beli produk apa di dalam opportunity ini. Jadi, total price-nya 10 ribu. Nah, otomatis di atas langsung ke update. Jadi, menurut Salesforce ini tuh guide-nya udah complete gitu ya. Oh, kurang satu. Sorry, discovery. Jadi, misalnya 10 ribu ini udah fix gitu. Mereka memang mau beli ini. Jadi, yaudah discovery-nya kita checklist aja. Oke, discovery completed. Kita checklist. Oke, jadi stage ini udah selesai. Kita langsung mark stage as complete aja. Oke. Nah, selanjutnya kan amount-nya kita udah bikin. Terus, mereka udah tahu mereka mau barang apa. Nah, tinggal kita kirimin proposal. Nah, atau kita kirimin quotes ya. Oke. Untuk bikin quotes, itu tuh kita di sini. Nama di tempat tadi, quick links tadi. Oke. Oh, sorry. Oke. Nah, kita klik new quote. Oke. Oke. Jadi, ini quote pertama kita ya. Jadi, quote 01 aja. Oke. Expiration date-nya seperti next week dari mereka mau beli barang aja. Oke. Statusnya. Ya, ini masih draft kan ya. Jadi, salesperson itu kan tentunya pas mereka bikin quote harus disetujuin sama supervisor-nya. Jadi, itu nanti kita lihat di depan. Sehabis ini. Oke. Ini ada discount-nya. Ini ada text. Ada shipping dan handling. Segala macem. Tapi ini kita skip aja. Oke. Jadi, address-nya. Oke. Address-nya kita bisa masukin apa aja ya. Kita langsung masukin. Ini alamat saya. Oke. Lanjut. Oke. Quotes ini sudah kita bikinin ya. Jadi, ini udah ada. Kita lihat aja. Kita klik langsung. Ini tampilan quotes. Nah, tadi kan karena kita baru bikin banget ya quote ini. Dan ini dalam point of view. Salesperson. Jadi, tentunya mereka harus minta persetujuan atasan mereka gitu. Jadi, setelah draft ini mereka baca ulang ya. Mereka udah bagus. Mereka tinggal majuin statusnya ke news review. Oke. Jadi, di saat needs review ini udah masuk stage ini. Quote ini akan muncul di tampilan sales manager mereka. Jadi, sales manager ini tuh nanti mereka baca gitu ya. Mereka lagi review. Nah, jadi mereka majuin gitu stage-nya. In review. Misalnya mereka udah oke nih. Mereka udah oke sama quote ini tinggal di present gitu. Mereka approve. Oke. Nah, setelah approve ini. Kan ini balik lagi ke point of view salesperson ya. Oke. Jadi, mereka udah lihat. Oh, udah di approve nih. Tinggal kita present aja nih di stage ini. Jadi, cara present. Tentunya kan kita nggak mau menunjukin kayak begini ya. Kita mau bikinin pdf. Jadi, disini ada drop down. Di paling kanan bawah. Kita klik aja. Nah, terus kita klik create pdf. Oke. Oke. Jadi, ini apa informasi opportunity tadi. Kita udah bikinin jadi pdf ya. Oke. Jadi, pdf bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kita bisa baca ulang. Grant totalnya 10 ribu. Sudah benar. Oke. Nah, jadi kita bisa langsung juga. Kita save pdf-nya. Terus juga langsung email aja. Langsung email ke mereka. Ke kliennya. Oke. Kita generate. Nah, terus. Karena ini. Tadi kan kita udah sambungin opportunity metrodata tadi. Ke person-nya ya. Ke Raffi Soeharto. Jadi, ini emailnya langsung jadi. Oke. Jadi, kita langsung bikin aja. Quote. Quote. Sample product. Oke. See aja. Oke. Test. Nah, kita tinggal send. Call attachment. Oke. Attach and send. Oke. Ini. Saya mau nunjukin. Kemarin saya udah bikin ya. Untuk. Nah, ini juga. Aktivitasnya juga ke record. Bapak, Ibu. Jadi, bukan cuman. Cuman bukan calls. Bukan. Apa. Event. Meeting. Dan segala macam. Email tuh juga ke record ya. Ini jadi. March ini tuh. Kita ngirimin satu tadi. Barusan. Oke. Sebentar. Nah, ini. Tunjukkan sebentar aja. Ini pdf-nya kayak begini nanti. Dikirim ke mereka. Ini saya bikin kemarin. Jadi. Ini pdf-nya udah langsung dikirim. Kayak begini. Auto generated by Salesforce. Oke. Balik lagi. Oke. Karena quotes-nya kan sudah kita kirimin ya. Jadi, kita sudah present. Nah, ini fast forward beberapa hari lah ya. Buat di-present ke mereka. Mereka baca gitu. Nah, setelah mereka baca. Oh, udah nih udah bagus. Oke. Kita setuju. Oke. Jadi, salesperson itu. Kita ubah lagi stage-nya. Udah di-accept kok. Udah. Oke. Oke. Jadi, kita balik ke opportunity tadi. Oke. Jadi, kan tadi kita anggap mereka udah accept ya. Jadi, kita majukan aja langsung ke negosiasi gitu. Karena tadi udah mereka accept. Quotation-nya udah oke mereka. Jadi, kita bisa langsung close aja opportunity ini. Kita udah menang opportunity-nya ya. Oke. Nah, lanjut ke stage close ini. Di stage close ini tuh ada close one dan close last. Close one ya tentunya karena kita menang tadi. Dan close last itu. Kalau misalnya di quote tadi. Oh, mereka gak setuju gitu. Close last gitu. Jadi, karena tadi mereka udah setuju. Kita tandain aja close one. Oke. Opportunity ini sudah complete gitu ya. Sudah di-close. Deal-nya udah successful gitu. Oke. Jadi, itu gimana dari customer yang udah dalam salesforce itu. menjadi buyer menggunakan salesforce. Jadi, sesimpel itu ya Bapak-Ibu. Sebelum opportunity. Stage. Sorry. Demo opportunity itu sampai sini aja. Sebelum kita masuk reporting dan dashboard itu. Bapak-Ibu ada pertanyaan gak? Kalau ada yang ketinggalan gak apa-apa. Nanti saya tunjukin lagi. mau apa? Ada yang ketinggalan gitu boleh. Saya tunjukin lagi. Oke. Karena gak ada pertanyaan. Kita lanjut masuk ke reporting dan dashboardnya. Oke. Jadi, kita masuk ke dashboard. Nah, di sini. Ini tuh kita klik all folders. Oke. Jadi, di all folders ini sudah dibikinin dashboard-dashboard free. Sudah nanti dapat recording. Oh, itu mungkin akan. Kalau recording saya kurang tahu deh. Nanti dari tim Bu Reco dan juga Bu Santi akan coba kirimkan ya Pak Satongko. Nanti mungkin habis ini bisa diakses lagi. Ya. Oke. Thank you, Ko. Oke. Jadi, lanjut ke dashboard ya. Nah, di dashboard ini ada yang sudah dibikinin Salesforce. Kita langsung buka aja satu. Pre-configured sales cloud. Oke. Yang file ini aja. Nah, di sini. Kita lihat kan. Kita bisa lihat. Jadi, ini namenya. Sales Manager. Key Metrics. Executive Sponsor. Key Metrics. Atau juga Sales Representative. Clean Your Room ini. Nah, di sini. Ini karena kita kan accountnya. Account system manager ya. Jadi, kita bisa melihat semuanya. Tapi, kalau di. Misalnya di dalam satu sales cloud itu ada tiga orang. Dan tiga orang itu pangkatnya beda-beda. Misalnya, satu sales manager. Satu eksekutif sponsor. Satu sales representative. Misalnya, si sales manager ini bisa melihat. Bisa melihat semuanya gitu. Atau eksekutif sponsor cuma bisa lihat report mereka sendiri. Dan sales rep juga cuma bisa melihat report mereka sendiri. Nah, jadi report-report ini juga dibatesin aksesnya. Berdasarkan hierarki juga. Itu bisa juga, Bapak Ibu. Jadi, tentunya sales rep gak bisa melihat reportnya sales manager gitu ya. Oke, jadi kita langsung buka aja. Kita buka yang sales rep. Karena kan dari tadi kita in the point of view sales rep ya. Oke. Oke. Jadi, ini adalah dashboard. Data-data yang sudah kita lakuin ya. Dari tadi gitu. Contohnya tadi kan ada ACMI sample-sample gitu. Itu tuh langsung ke record secara real time. Dan langsung dijadikan dashboard gitu. Jadi, ini langsung high level view-nya, overview-nya si sales rep ini tuh ngerjain apa aja gitu. Jadi, fiscal year ini opportunity pipeline mereka tuh ada 200 ribu dolar di negotiation, ada 200 ribu di qualification, ada 164 ribu di needs analysis. Oke. Jadi, untuk report tuh kayak begini, Bapak Ibu. Nah, ya ini ada beberapa yang tidak ada data ya. Karena ini trial version ya. Oke. Jadi, nah ini kan enak ya ngeliatnya kayak high level gitu. Tapi kalau kita mau misalnya mendetail gitu. Mau ke metric yang kecil-kecilnya, itu juga bisa. Ini kita klik tombol view report. Nah, kita klik aja. Nah, kita langsung kebawa ke reports. Jadi, dashboard disini, report disini. Reports ini itu ada... Sorry. Dashboard yang tadi kita lihat itu adalah kumpulan bermacam-macam reports di dalam satu page gitu. Tapi, reports ini kalau kita mau ngeliat secara mendetail ya, Bapak Ibu. Jadi, tadi kan kita lihat tuh dalam bentuk chart di dalam dashboard. Nah, kalau dalam reports itu kita bisa ngeliat dalam bentuk Excel. Nah, oke. Jadi, ini kita bisa lihat... Opportunity ini datangnya dari mana? Dari employee referral, dari webinar seperti webinar ini ya. Terus, ada trade show, advertisement, dan lain-lainnya. Terus, amount-nya kita juga bisa lihat. Stage-nya di mana. Nah, kenapa reporting dan dashboard di sales cloud ini penting? Maksudnya, kenapa kayak... Oh, kenapa nggak pakai Excel aja gitu ya? Karena data-data yang di dalam sales force itu tuh kan langsung real time ya. Jadi, kayak misalnya tadi kita bisa lihat di stage qualification. Misalnya, yaudah berhenti dulu di qualification. Mereka belum ada balesan gitu. Jadi, langsung ke hitung gitu. Nggak perlu repot-repot kita nge-export data lagi dari dalam sales force. Kita export lagi ke Excel gitu. Kita compile lagi. Kita bikin chart-nya sendiri lagi gitu. Jadi, ini udah dibikinin, di-generate sales force. Ya, jadi data tuh semua udah interconnected gitu ya, Bapak-Ibu. Jadi, nggak perlu repot-repot lagi lah. Untuk mau bikin report, mau bikin dashboard gitu. Buat presentasi juga bisa. Kalau mau presentasiin dashboard gitu juga langsung. Oke, jadi ini overview sales cloud trial version ya. Nah, untuk sesi hands-onnya sampai sini aja, Bapak-Ibu. Cuman tadi saya lupa ngasih tau account yang barusan Bapak-Ibu daftar. Jangan lupa untuk ganti password-nya. Karena ini kita ngasih 30 hari ya. Jadi, kalau sehabis hands-on ini Bapak-Ibu masih mau ngotak-ngatik. Bisa. Cuman, ya jangan lupa ganti password-nya lewat email. Nah, nanti itu ya Bapak-Ibu bisa coba-coba sendiri. Nah, nanti kan dapat recording-nya. Jadi, bisa lebih mendalam untuk hands-on coba-coba sendiri ya. Oke, untuk hands-on sales cloud sampai situ aja Bapak-Ibu. Kita dari Metro Data mau ngasih presentasi sebentar sekali lagi. Oke, sebentar. Oke. Oke, jadi kita juga mengadakan coaching clinic untuk sales force readiness check ya. Jadi, misalnya perusahaan Bapak-Ibu tuh cocok atau enggak untuk pakai sales force gitu. Jadi, kita ada free consultation berdurasi 45 sampai sejam. Nah, kita juga tentunya konsultasi ini tuh juga ada dengan subject SME kita, subject matter experts kita. Jadi, kita ada marketing cloud certified, service delivery manager. Dan juga kita ada solution architect certified, sales force specialist. Jadi, nah kita juga buka open reservation until 30 April ya. Oke, jadi, nah goalnya kita bikin coaching clinic ini tuh untuk apa? Nah, kita mau nge-bikin perusahaan Bapak-Ibu tuh lebih siap gitu ya untuk adopsi sales force. Kalau misalnya mau gitu, tertarik gitu ya. Jadi, scope of service dari coaching clinic ini tuh kita menyediakan general pre-screening questions sama discovery scorecard. Nah, nanti dalam dua itu deliverables-nya akan mendapatkan discovery results dan recommendation untuk pakai modul apa sales force-nya. Dan juga sales force white paper dan videonya. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, Bapak-Ibu bisa kontak kita di sfdc.metrodata.co.id Untuk presentasi kita webinar hari ini, seperti itu aja Bapak-Ibu. Terima kasih. 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 Terima kasih.